Kayak gini Yang dimana isinya itu itinerary Dan tiketnya Itinerary ini cukup komplit Dan tiketnya juga jangan hilang Hai guys jumpa lagi dengan gue Rama Widi Ini gue baru banget masuk Wienerhof Bahnhof Atau stasiun utamanya Di Vienna dan Kali ini gue mau pergi ke Hallstatt Dan Mereview kereta kelas 2 Yes Kelas 2 you heard it Nggak business class, nggak first class tapi kelas 2 Itu gara-gara Well Kemarin waktu ke Westbahnhof Gue inisiatif Mencoba beli di Apa namanya Tiket office Dan ternyata Orang yang jual tiket langsung Menurut gue So suggest gue adalah Kalau misalnya kalian beli Lebih baik mending beli di internet Karena di internet kalian bisa langsung Milih kelasnya Terus Kalian juga bisa Apa namanya Milih tempat duduknya Well Shit happen Tapi Malah jadi Materi konten deh Sekarang Anyway Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya Karena dengan klik subscribe button dan loncengnya Kalian akan diberikan notifikasi-notifikasi Kabar-kabar penting Malaupun tidak penting Di dunia musik Traveling dan Makanan Jadi kalau misalnya kalian bingung Saat masuk stasiun Mau Hauptbahnhof Atau Westbahnhof Kalian bisa langsung pergi ke Farkharten Ini tiket office-nya kayak gini Dan Mostly pada Ngomong bahasa Inggris Cuma Suggest gue adalah Make sure Kalian mau duduk di kelas mana Dan kalau memang mau Reserve Apa namanya Tempat duduknya Kalian langsung bilang Dan Sebelum kalian ninggalin Tiket office Jangan lupa untuk Cek dulu Tiketnya itu bener apa enggak Karena kalau misalnya Sudah di print Akan lebih Gak susah juga sih Bisa masuk lagi Ini Ya biar Cepet aja Dan gak perlu Ngerubah-rubah Di kemudian hari Kayak gue Ya gue sih udah terlanjur Males Ngerubah lagi Atau Kalau misalnya kalian Males ngomong Bahasa Inggris Atau bahasa Jerman Atau bahasa tubuh Kalian bisa ke mesinnya Disini Untuk Kapan boardingnya Kedatangan dan keberangkatan Bisa lihat di papan akas ini Dan tinggal milih jalurnya Disana So sekarang gue udah ada di kereta Kelas 2 Mari kita review Kursinya Gue udah dapet tiketnya Yang berhadap-hadapan Dengan meja Seperti yang disana Dan di depan gue itu Dua sitter Ini tong sampah Dan di depan gue ada meja Kursi gak bisa dimundurin Terus kalau dia Apa namanya Reading lamp Ini Terus ini untuk Gantungin Baju atau jaket Untuk kaki Untuk kaki sih Ya Oke lah Kalau kalian jalan sama orang yang kalian kenal Ya Bisa lurusin kaki Tapi kalau misalnya Travelling sendiri Ya Pastikan gak enakan ya Tapi Sovere Masih oke Untuk kaki Sambil menu Kereta jalan Mari kita belajar-belajar Habis itu Ini Ini Jamnya Jam keberangkatan Stasiun dimulainya HBF itu Hauptbahnhof Jadi Vienna Hauptbahnhof Ini yang Kode boardingnya Oke misalnya Garuda GA Berapa Ini jadi Tadi Railjet 596 Kalau misalnya Kalian nyari di TV Keberangkatan Cari aja 596 Bunchtike 8A Sampai B Ini adalah Jalur keretanya Cari Jalur kereta Nomor 8 Terus cari Kuruf A Dan B Terus Biasanya Kalau kereta itu Mereka nampilin Tujuan paling Akhirnya Bukan Tujuan yang kita Mau Kecuali kita memang Mau ke Final destination Dan Final destination Dari Railjet 596 Ini adalah Klagenfurt Hauptbahnhof Terus Kita akan Tiba di Adnan Puchheim Bahnhof Ini Jam 10.58 Dan Ganti kereta Lagi Regional Tube Nomor 3414 Di line 5 C Sampai E Car Ini Regional Tube Jadi Apa ya Kereta Regional Jadi Tidak ada Nomor-Nempat duduknya Kalian bisa Terserah Mau duduk Dimana Aja Dan dari Adnan Puchheim Bahnhof Ini Kita Turunnya Di Halstad Bahnhof Dan Kalau misalnya Kalian Ragu Karena Tidak ada tulisan Halstad Coba Lihat Di Final destination Si Kereta ini Which is Itu adalah Obert Brown Darksteinhulen Bahnhof Dan Ini Tertulis Di Keretanya Kalau Misalnya Kalian Reserve Tempat duduk Nah Di Nomor Tempat duduk Kalian Itu Ada Tulisan Destinasi Kalian Jadi Kita Tidak Takut Selah Duduk So Sekarang Kita Udah Sampai Di Adnan Puchheim Dan Ganti Kereta Cuma Ada Waktu Sekitar 11 12 Sekit Untuk Ganti Kereta Yang Baru Dan Udah Naik Kereta Ini Keretanya Mirip Banget Sama Asnel Ban Yang Biasa Gue Pake Di Viena Jadi Bukan Kereta Antar Kota Dan Kereta Ini Gak Ada Nomor Tempat Duduk Jadi Kalian Bisa Terus Serah Mau Dimana Aja Cuali Kursi Masinis Kursi Masinis Oh Well Perjalanan Masih Satu Jaman Dan Excited Banget Untuk Ke Halstad Karena Banyak Yang Gak Tau Kalau Misalnya Frozen Itu Inspirasinya Dari Halstad Tau Sekarang gue ada sampai di Halstab Ternyata gak terlalu begin Ini agak memutuskan untuk kurang lebih cepat sejam Karena basically di Halstab Cuma itu-itu aja yang bisa dilihat Jadi saat-saat kurang jam 8 Tadi-tadi Kalau memutuskan untuk uang satu jam bergabung Tetapi kelas 2 Keratanya kita yang sama Dan Ternyata tempat duduknya Itu Kalau memilih yang gak ada padaman Ini kelas 2 Tapi status kalau Ternyata tempat duduk Sekarang beja Untuk terus Contoh layarnya Jadi Saran gue Setelah naik kelas 2 Ternyata 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 cari tempat duduk yang belum di reserve ngomong orang terus gimana cara tahunya itu kursi udah di reserve atau belum adalah klienet ke atas kalau yang udah di reserve ada tulisannya kalau tujuan destinasi orang yang reserve tapi kalau tinggal aja itu di uplink gak ada tulisannya selamat menikmati